Intro Halo, selamat datang di Sangra Loka. Kami telah menyiapkan sejumlah rekomendasi wisata dan kuliner spesial untuk Anda berakhir pekat. Langsung saja kita mulai Sangra Loka kali ini bersama saya, Farhanisa Nasution. Nah, kalau tadi di awal kita sudah menjelajah jalur mudik, kini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi masjid-masjid yang sudah berusia ratusan tahun dan menjadi cagar budaya. Dari Mojokerto, Jawa Timur hingga Samarinda, Kalimantan Timur. Dan langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Nah, lagi kangen dengan masakan khas dari Timur Tengah? Hmm, tidak perlu jauh-jauh ke Arab Saudi. Karena ada beberapa tempat makan dengan sajian khas Timur Tengah yang otentik di tanah air loh. Tidak perlu jauh-jauh. Simak informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sangra Loka. Menu khas Timur Tengah bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Nah, produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Hat dan Laisa Nisa, ini akan mengajak Anda untuk memilih menu khas Timur Tengah dengan ciri khas rempah yang melimpah. Berikutnya kita ke negeri tirai bambu, akan melihat festival bunga Chong Ming di Shanghai, Tiongkok yang menghadirkan pemandangan cantik dari berbagai bunga berwarna-warni. Sementara di wilayah Shuen, hamparan ladang nanas menjadi terkenal di kalem musim panen. Kita akan simak informasinya yang juga sekaligus menutup jumpa kita di Sangra Loka hari ini. Saya Farhanisa Nasution, udur diri, sampai jumpa. Sewisata yang menarik pengunjung baik dari Tiongkok maupun berbagai negara lainnya. Kali ini musim panen tiba dan para pekerja sibuk memanen hasil tanaman mereka untuk tahun ini. Meski kualitas nanas sedikit menurun akibat pengaruh cuaca, namun pengunjung menyebut rasa nanas yang dihasilkan tetap manis dengan aroma yang harum. Dari setempat menyebut, wilayah ini bisa menghasilkan sekitar 700 ribu ton nanas. Terima kasih telah menonton!